Rizki menjadi salah satu pasien di rumah sakit umum daerah Tengkucik di Tiro, Sigli, Kabupaten Pidi. Bocah 11 tahun ini alami patah tulang akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Saat gempa terjadi Rabu pagi, Rizki masih tertidur. Akibat gempa rumahnya ambruk, Rizki berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Adik udah patah, kami bawa lari-lari pertama kan karena takut ada tsunami susulan kan. Udah pagi, kami bawa ke sini. Udah ditengok, udah petah. Bawa kemari, dirawat sini. Udah berapa malam? Udah 2 malam di sini. Pasca gempa melanda tiga kebupaten di Aceh, ratusan korban masih padati rumah sakit. Sejumlah keluarga pasien memenuhi area luar ruangan. Selain menunggu keluarga yang tengah dirawat, rumah yang hancur membuat mereka juga tak punya tempat menginap. Tangani korban, hari ini pihak rumah sakit akan melaksanakan 26 operasi. Operasi pasien telah dimulai sejak Rabu. Rencana yang dioperasi itu ada sekitar 60 orang pasien. Yang dari 138, itu akan disicil setiap maraton sampai selesai, kita targikan tiga hari selesai operasi. Sejumlah bantuan telah dikerahkan ke rumah sakit ini, baik dari tenaga ahli maupun obat-obatan. Tak cuma wilayah sekitar Aceh, bantuan juga datang dari luar pulau. Afilaria, Treswanto, melaporkan untuk NET.